Kalau di tahun sebelum era kejayaan smartphone spek mumpuni, kita harus mergok kocak yang terbilang cukup dalam untuk mendapatkan sebuah HP spek gahar bin mumpuni Tapi sekarang gak perlu lagi, HP mid-range saat ini adalah lho speknya mendekati performa flagship So, apa saja ke HP diharnya, yuk kepoin 5 HP mid-range terbaik Oktober 2022 versi ulasan gadget Hadir dengan desain fresh untuk jajaran M-seriesnya Samsung Samsung Galaxy M23 dibekali pula chipset yang juga masih baru Snapdragon 750G Yang terbukti enak diajak gaming Genshin Impact pun udah bisa Biar makin menunjang performa gamingnya, Sang Pandor turut memberikan RAM 6GB dan internal memory 128GB Mantap Spek singkat dan harga terupdate ada di tayangan berikut Harga lebih lanjut, cek di kolom deskripsi Di urutan keempat ada keluarga Xiaomi nih, lewat Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Datang dengan resolusi kamera 108MP bisa dibilang di atas kertas resolusi kameranya mengalahkan spek kamera mirrorless Namun, perlu digaris bawahi lagi Sensor kamera HP kecil FYI, HP berlayar 6,67 inci berpanel AMOLED ini telah dikasih performa ngebut di galasnya Dengan jenis Snapdragon 695 Biar pakai HP bisa awet seharian, Sang Pandor turut membekali baterai 5000mAh lengkap dengan fast charging 67W Mantap Cek link deskripsi ya kalau kepincot dengan Redmi Note 11 Pro 5G Yang baru dan paling terakhir Yang paling menarik dari HP yang satu ini adalah kamera depan yang bisa bokeh guys Mengandalkan 32MP selfie kamera Jadi kalau belum punya dana beli DCLR ataupun mirrorless pakai Vivo V25e aja bisa Mantap Overall, Vivo V25e juga dibekali chipset baru Mediatek Helio G99 Yang ditemani RAM 8GB dan internal storage 128 atau 256GB Multitasking sana sini auto smooth Layar AMOLED 6,44 inci VSD+, juga dikasih refresh rate 90Hz Mantap Cek link deskripsi ya kalau tertarik dengan Vivo V25e Keh eh Dibekali refresh rate 120Hz, menjadikan A52s bagai HP kaum mendang mending, sebab katanya lebih worth it ketimbang A53 Overall, baru-baru ini varian 8128 sudah ready banyak di marketplace toko online, mantap Performa dari chipset Snapdragon 778 5G sudah gak perlu diragukan lagi, main game MOBA mah auto smooth-smooth aja Minim lag ada tapi kurang Kamera dari HP ini pun cakep guys, 64MP yang sudah dibekali OIS Nah, misalkan kalian tertarik dengan Samsung Galaxy A52s, harganya di angka berapa ya? Kemarin saya lihat 4,9 yang 8128, link pembelian ada di deskripsi Sama seperti Samsung Galaxy A52s, Vivo T1 Pro 5G juga dibekali chipset besutan Qualcomm dengan jenis Snapdragon 778 5G Yang dibalut pula dengan layar AMOLED 6,44 inch Full HD+, refresh rate 90Hz Membuat multitasking hingga gaming terbukti lancar guys, mantap Tidak hanya performanya aja yang ajib, tapi kameranya juga cakep loh guys Mengusung triple camera dengan kamera utama 64MP, kamu udah bisa ngasilin foto ataupun video yang cakep Cek link deskripsi kalau kepincut dengan Vivo T1 Pro 5G Dari kelima rekomendasi HP midrange terbaik yang sudah kami saring tadi Menurut kamu, mana nih yang paling menarik di hati kamu? Tulis di kolom komentar Seperti biasa, jika suka dengan videonya, boleh dong bantu like dan subscribe Share juga ke teman-teman suruh atau keluarga jika video ini dirasa bermanfaat Terima kasih sebelum menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye guys Terima kasih telah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya